Oh, untungnya aku punya telur kecil. Eh, kenapa telurnya begitu besar? Ah, sungguh mimpi buruk. Tampaknya Vita sangat tidak beruntung. Berhenti tertawa. Ayo, Casey, makan telurmu. Tidak, Alex lah yang akan melakukan. Baiklah, biarkan aku mengocok telur ini. Aku akan mencoba menggigit. Ada sesuatu yang tidak berfungsi. Baiklah, ini tidak bisa. Aku punya sesuatu untukmu, Alex. Ini dia. Terima kasih, Casey. Jadi, ini dia. Oh, tidak. Oh, tidak. Tolong, 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 tolong. Ah, ini menjijikan. Kuning telur yang besar. Uh, aku pasti akan sakit. Lihat ekspresi yang kau miliki, Alex. Ayo, makan telurmu, Casey. Ah, sangat mudah. Lihat apa yang aku punya. Apa yang dia punya di sana? Baiklah, pertama-tama kita harus menyiapkan semuanya. Sekarang, hancurkan telur di penggorengan. Dan... Sudah, selesai. Telur orang karik yang sempurna untuk dimakan. Wow, itu keren. Waktunya kita untuk makan. Hmm, sangat enak sekali. Sudah selesai. Sekarang giliranmu, Pita. Oh, tidak. Hmm, apa yang ada di sana? Akhirnya kita perlu berapa tindakan serius di sini. Oi, oi. Oh, ya. Aku akan menurutkan sesuatu untuk melindungi aku di sini. Apa yang akan dia lakukan? Awas! Oi! Hati-hati. Mari kita lihat apa yang dalamnya. Wah, pas sekali. Begitu banyak barang bagus di sekaligus. Dan ini juga... Vita. Bagikan setidaknya satu buat kami. Tolong. Hmm... Baiklah, baiklah. Ini dia. Silahkan. Keren. Oh, ini sangat lucu. Imut-imut. Wow, serial yang luar biasa aku miliki. Sungguh luar biasa ini sangat besar. Sepertinya kamu kurang beruntung, Vita. Baiklah, tertawalah sesuka kalian. Hmm... Dentingnya begitu indah. Apa? Cuman satu? Baiklah, aku masih punya susu. Setetes. Ah, itu saja. Itulah masalahnya. Vita yang sangat malang sebaiknya. Aku juga makan. Keren. Nyam, nyam, nyam. Dan sekarang waktunya minum susu. Ya. Wow, kelihatannya sangat lezat. Dan sekarang waktunya sekaligus. Ya, betul. Oh, dia begitu serakah setelah semuanya. Wow, itu mengagumkan sekali. Casey, sekarang giliranmu. Hmm, bagaimana aku minum yang begitu banyak susunya? Oh, aku punya ide. Tuangkan semua sereal ke dalam mangkuk. Ya. Wow, betapa banyak sereal yang dimiliki Casey. Yeay, hurjan serpihan. Tangkap, tangkap serpihannya. Sempurna. Sekarang, mari kita tambahkan susu. Ya, ini mengagumkan. Ini waktu yang tepat. Dan sekarang waktunya untuk makan. Itu terlihat sangat lezat. Aku ingin tahu. Bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk makan semuanya? Hah, lihat betapa lucunya ekormu. Hah, akhirnya aku makan semuanya. Apa yang terjadi? Aku pikir seorang telah makan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak enak. Kue yang sangat indah sekali. Oh, keren sekali dan sangat lezat. Hei, Vita. Lihat apa yang Casey punya. Wow, ya. Kue yang luar biasa sangat aku miliki. Apa? Oh, kue kecil apa yang kau miliki, Alex? Sangat lucu. Tertawalah, tertawalah. Aku pikir aku akan mulai makan. Dan aku akan memiliki garpu dan pisau. Dan seperti ini makannya. Dan itu, malik kita coba. Ya, betapa lezatnya mereka. Aku pikir ini ada masuk semua. Dan sangat lezat. Ayo, Vita, giliranmu. Kalian tidak perlu memohon padaku. Aku tinggal makan. Ini lezat. Dan sangat nikmat. Betapa cerobohnya dia makan. Aku ingin makan semuanya. Aku tidak bisa berhenti. Hah, dia tertutup cat biru semua. Hei, apa yang kalian tertawakan? Lebih baik makan kuemu, Casey. Aku akan melakukannya. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Enak sekali. Dan sangat nikmat. Ada apa? Oh, tidak. Ada apa dengan wajahmu? Oh, tidak. Hampir saja. Aku akan mencobanya juga sedikit saja. Itu dia saatnya tantangan. Oh, aku akan jadi yang pertamamu untuk mulai. Wow, keren. Ada banyak es krim yang berbeda. Seseorang cuma bisa bermimpi tentang itu. Kate, sekarang giliranmu. Aduh, dia membuat kepalku berputar. Apa yang jatuh di luar sana? Oh, tidak. Kenapa aku dapat hukuman ini? Cabanya pasti pedas. Aku bakal tidak bisa merasakan kuenya. Oh, ini sangat menyeramkan. Ya, kue pun terlihat berbahaya. Tapi es krim ini bikin kue lebih cantik. Karena cerah, indah, dan sangat lezat. Oh, aku tahu cara bikin kue jadi lebih indah. Sekarang kita buat kue pasca di bagian yang paling atas. Oh, es krimku ada di Amber juga. Nah, sekarang ini akan membuat kuenya lebih tinggi. Kita tambahkan bola-bola es krim. Wow, itu tinggi banget. Hah, kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Sekarang aku akan coba sepotong. Dan menjelaskan semuanya dengan rinci. Oke, saatnya mulai. Wow, luar biasa. Seperti yang aku kira, ini sangat lezat. Kate, mungkin kamu mau nyobain? Ya, tentu saja aku mau. Hah, nggak jadi. Tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu butuh makan untuk kuemu itu. Ayo cepat. Semoga aku tidak menyalakan api setelah beberapa gigitan. Semoga aku beruntung. Ah, mulutku terbakar. Ini mengerikan. Aku tidak mau makan kue itu lagi. Ini sangat menyiksa. Oh, kalau gitu kamu harus pakai roda hukuman. Mari kita lihat apa itu. Hah, tabasko? Inilah yang harus kamu terima. Ambil ini. Ah, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Warna murnya berubah dari biru jadi merah. Ini mimpi buruk. Aku benar yang terbakar. Jika ada kebakaran di sini, itu karena ulahmu. Aduh, pedasnya. Aku bahkan tidak bisa merasakan mulutku. Hahaha, ada uap keluar dari telingamu. Oh, sepertinya aku akan terbang. Eh, mau kemana kamu? Siapa yang harus makan kuenya sekarang? Oh, kali ini kita harus memutar rodanya sendiri. Aku akan melakukannya dengan mata tertutup. Dan, aja kita mulai. Apakah itu? Bayonis dan acar? Aku tidak berencana bikin salad. Tapi kamu harus. Aku pasti beruntung. Semoga aku dapat makanan yang enak. Oh, ini tidak adil. Harus diputar ulang. Hah, semuanya adil. Jika kamu curang, kamu harus dapat rudah hukuman. Nah, mana hadiah coklatku? Oh, aku suka nutella dan gueno. Dan, aku harus bikin burger berkalori paling tinggi yang pernah aku lihat. Mayonis ini sangat jahat. Ini cermua terbuat dari lemak. Oh ya, nutellanya luar biasa. Aku akan memakannya sepanjang waktu. Hmm, gimana cara mengeluarkan mayonis ini? Dia sangat tebal. Ini membuktikan bahwa ini bikin gemuk. Hahaha, oh, aku punya ide. Nutella ini juga kental. Jadi, kamu akan bekerja seperti membuat dempul. Hanya perlu melombori kue dengan pasta coklat. Lihatlah. Ini mungkin akan jadi dempul paling enak yang pernah ada dalam hidupku. Nah, sekarang kita harus meratakannya. Taruh pasta di atas kue dengan roller. Jadi, rasanya akan merata. Oh, aku mau nyobain juga. Sekarang aku kena... Oh, aku kena coklat di seluruh wajahku. Oh, tapi itu enak. Setidaknya, aku akan mencoba sesuatu yang lezat. Oh, mayonisnya tetap gak mau keluar. Ayolah, cepat. Oh, akhirnya. Tapi itu terlihat menjijikan. Hmm, ada yang salah dengan kueku. Mungkin itu tidak cukup. Harus dicat ulang. Sementara itu, aku akan pinjam roller dan mengoleskan mayonis ke seluruh kuenya. Hah, aku tahu itu tidak benar. Aku harus bikin lapisan di atas selebih sempit. Oh, apa itu? Dari mana mayonis ini berasal? Kate, aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan ini. Kamu merusak segalanya. Aduh, kenapa kamu meletakkan tolpes di tanganku? Kamu akan tahu akibat gangguin aku. Tolong, bantu aku. Aku mohon. Hah, aku tidak punya waktu. Aku harus makan coklat ini dan mengaturnya di atas kue. Ngomong-ngomong, ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, ternyata sempurna. Tapi, bagaimana aku bisa makan mentimun? Ini lebih sulit, apalagi saat tanganku diikat seperti ini. Lihat kue apa yang aku buat. Ini sangat coklat dan besar. Aku mau itu juga. Boleh aku nyobain dikit? Hah, tentu saja tidak. Kamu bisa makan beli aku sendiri. Aku mau nyobain kue yang lezat ini. Oh, ini enak banget. Rasanya luar biasa. Oh, aku pengen banget. Semoga aku bisa makan ini. Iyuh, mengerikan. Rasanya sangat menjijikan. Uh. Hah, kamu harus lihat wajahmu. Oke, apa yang akan terjadi padaku kali ini? Wow, bermain kapas. Bagus sekali. Semoga aku dapat sesuatu yang enak juga. Nah, apa ini? Cuma lilin kecil? Liliin itu yang harus kamu makan. Aku akan melihat ini dan banyak tertawa. Hah, mari kita coba sedikit. Kapas ini sangat lembut seperti awan. Lihat, sekarang aku punya kumis yang lucu. Haha, ya itu sangat cocok untukmu. Lihat ini. Ya, permain ini asik banget. Ya, aku setuju. Tapi aku juga mau nyobain permain kapas. Aku harap kamu tidak keberatan. Hmm, dia beneran enak. Hah, lezat. Beraninya kamu. Kembalikan padaku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Sini. Aku akan menghias kueku sekarang. Setiap permain kapas sangat penting untukku. Dan kamu juga bisa bikin sosok yang cantik dari kapas. Lihat ini. Aku bisa bikin kelinci. Bahkan, juga ada bebek. Mereka terlihat sangat keren di kueku yang enak dan besar. Nah, sekarang saatnya mencoba keajaiban ini. Hmm, lezat. Seperti yang aku harapkan. Dengan kue, lilin ini terlihat sangat cantik. Tapi, gimana cara makannya? Mereka akan meledak. Oh, lihat. Itu terlihat sangat keren. Kamu harus mengakuinya. Ya, aku setuju. Kue itu ternyata luar biasa. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Semuanya akan hancur. Oh, air dari mana ini? Matikan alamnya sekarang juga cepat. Oh, tidak. Ya, sepertinya sudah terlambat. Ini semua karena ulahmu. Oh, lihat. Kueku jadi hancur. Tapi, aku harus nyobain. Oh, untung rasanya masih enak. Aku juga mau nyobain, ah. Ya, tentu saja lilinnya terasa aneh. Tapi, guenya tetap keren. Aku senang. Biarkan saya memutar roda pertama. Betapa beruntungnya aku. Aku suka sosis. Keren sekali aku mendapatkannya. Atau lebih tepatnya, satu sosis besar. Lezat sekali. Dan sekarang aku akan mencari tahu apa yang aku dapatkan kali ini. Guys, aku ingin yang enak, bukan kecoa yang jahat. Mungkin belum terlambat untuk memotar ulang semuanya. Tidak, 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 aku tidak akan mengizinkannya. Apa kamu ingin aku makan ini? Maksudku mereka bau dan mereka merangkak. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku sangat takut pada mereka. Jika kamu tidak ingin melakukannya dengan cara mudah, kamu bisa melakukannya dengan yang sulit. Waktunya roda hukuman. Tidak, aku lebih suka makan kecoa. Meskipun mereka sama sekali tidak cocok dengan pizza lezatku. Mereka menyerang tanganku. Tidak, bukan itu yang aku katakan. Julie, apa yang kau tunggu? Sudah waktunya kamu juga makan sosis. Aku sangat setuju. Aku pikir aku akan membuat hotdog dari pizza. Dengan topping sosis yang lezat. Lihat bagaimana dengan sosis. Ini adalah hal terlezat yang pernah aku rasakan. Dalam waktu yang lama, sosisnya melengkapi rasa pizzanya dengan sempurna. Ini jauh lebih enak daripada hotdog biasa. Julie, kau maksaku untuk menggigit makananmu. Aku pasti akan senang melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini. Kamu hampir memakan seluruh sosis. Aku tidak mau. Ada begitu banyak dari mereka. Mereka jelas ingin makan pizzaku. Wow, jumlahnya sangat banyak. Keluarlah kalian semua. Sidaknya biarkan aku makan pizza. Wow, mereka bah nyaris tidak meninggalkan apapun untukku. Baiklah, itu lebih nyaman. Dia baru saja makan kecoa. Wah, sungguh mimpi buruk. Aku pikir ada sesuatu di mulutku. Gross. Tidak, keluar, keluar. Mulut Mila sekarang menjadi saran kecoa. Dapatkah aku menjadi yang pertama kali berputar? Aku ingin tahu apa yang jatuh kepadaku kali ini. Oh, tidak. Bukan cacing. Aku lebih suka permain karat daripada cacing. Hore, hubah-hubah-bubah. Aku menyukainya. Enak sekali. Sekarang giliranku untuk memutar roda. Ih, ini tidak adil sekali. Mengapa sebagian orang terkena permain karat dan aku kena cekeraya? Mereka jahat, jelek, dan menjijikan. Ya, aku tidak iri padamu. Kamu sebaiknya makan itu dengan cepat. Dan sungguh apa yang aku tunggu? Saatnya mengoleskan permain karat ini di atas pizza untuk membuatnya enak dan lezat. Warnanya cerah dan panjang, sehingga pizza pasti akan bersinar. Aku yakini luar biasa. Tadam! Bagaimana? Menurutku hasilnya bagus sekali. Ya, kelihatannya bagus. Tidak seperti ceker ayam. Baiklah, aku punya ide bagus. Mila akan menyukai lelucon yang aku buat untuknya. Apa itu? Tidak, ini terlalu berlebihan. Aku berharap kamu meletakkan kaki-kaki itu di atas pizza, bukan di wajahku. Itu akan lebih baik. Mengapa aku dihukum seperti ini? Aku bisa menikmati rasa pizza, tapi aku harus tersedak ceker ayam. Bagaimana itu? Julia, apakah kamu menyukainya? Apakah pizzanya enak? Apa kamu bersanda? Makan pizzamu. Sebaiklah. Mengapa tidak menikmati pizza yang lezat dan makannya? Betapa enaknya ini. Aku tidak berpikir permain karat dan pizza bersama-sama akan membentuk sesuatu yang enak sekali. Ini sangat enak. Aku tidak ingin berhenti. Aku rasa aku belum pernah makan pizza yang lebih enak dari waktu yang lama. Aku pikir sudah waktunya untuk membuat gelembung permain karat yang besar. Itu sangat besar. Sangat besar. Semakin besar gelembungnya, semakin keren ledakannya. Apa yang terjadi? Di mana aku? Aku tidak bisa melihat apapun. Ini adalah kesempatanku untuk menyikirkan semua ceker ayam. Makan pizza tanpa mereka rasanya jauh lebih enak. Julia, kau pikir aku tidak melihat? Tidak. Aku melihat semuanya. Dan untuk tipu dayamu, kau harus menghadapi roda hukuman. Oh, tidak. Aku harap aku mendapatkan sesuatu yang tidak menakutkan. Hore, hujan. Bahkan bagus. Bagaimana jika hujan ceker ayam? Oh, tolong. Aku mendapatkan gelombang dari cakar-cakar jahat itu. Julie, kau terlihat sangat lucu. Mari kita lihat barang apa yang menanti kita kali ini. Oh, iya. Itulah yang aku sebut keberuntungan. Saatnya untuk mata jeli. Kamu tidak hanya bisa makan ya, kamu juga bisa bermain dengannya. Lihat Mila, aku punya mata-mata di jariku. Baiklah, sudah cukup tertawa. Saatnya mencoba mata. Bagaimana? Apakah itu enak? Sangat. Aku yakin pizza ini akan luar biasa. Kau juga ingin yang enak, bukan? Oh, gurita. Mereka begitu kecil. Dan berlendir dan menjijikan. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pizza itu. Bayangkan itu sangat menjijikan. Aku rasa kamu tidak akan melewatkannya. Aku yakin. Itu sangat menjijikan. Aku yakin bahwa pizza dengan mata selai akan sangat lezat. Bahkan terlihat menyenangkan dan sangat bagus. Bagaimana? Enak? Aku tidak bisa berhenti. Aku bisa melakukannya dengan beberapa selai jeruk juga. Tidak ada. Tidak akan aku ketolak. Aku iri pada diriku sendiri karena makan pizza yang begitu lezat. Sekarang mataku bahkan keluar dari mulut. Julika konyol seperti biasanya. Suasana hatiku sedang sangat baik. Mila, kenapa kamu tidak makan? Aku harap kau tidak akan mengingatkanku. Aku benar-benar tidak ingin mencoba gurita ini. Aku harap mereka tidak menempel padaku dari dalam. Mila yang mahalang. Sungguh menjijikan bagiku untuk melihatnya. Tentu saja mereka gurita. Mereka memiliki cangkir hisap. Dan mereka menempel di lidah. Juli, menurutmu itu lucu? Tidak, itu sama sekali tidak lucu. Mari kutunjukkan padaku. Ups, apa itu? Sekarang kamu menyadari bahwa gurita sama sekali tidak lucu? Kau seharusnya tidak melakukan itu. Tunggu dulu, aku akan memasukkan pizza ke dalam mulutmu semuanya. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari semua gurita itu. Dapatkan. Oh, itu menjijikan. Juli, kamu sangat kejam. Tidak, kamu tidak. Aku hanya bersikap, Adil. Selamat makan. Mari kita putuskan. Sweet, sweet. Aku menang. Oh iya, aku sangat suka kentang goreng. Apakah kamu suka kecoa? Aku akan mendapatkannya. Juli, kamu tahu itu curang dan tidak baik. Kembalikan roda seperti semula atau kamu harus menggunakan roda hukuman. Baiklah. Ini kentangku. Ada begitu banyak dari mereka dan baunya sangat harum. Aku tidak sabar untuk memakannya. Juli giliranmu untuk memutar roda. Benar, aku harap tidak rontok juga. Asal enak, asal yang enak. Tidak, apapun kecuali bawang putih. Baunya sangat buruk. Itu aneh. Dia pergi untuk berapa alasan. Lihatlah lebih dekat. Dan memang bawang itu berasal dari suatu tempat. Apa-apa mereka menaruhnya ini padaku? Tidak, aku akan memakannya bukan memakai di leher. Pertama, aku harus mengupas bawang putih. Oh, aku punya ide. Aku bahkan punya kotak khusus untuk itu. Masukkan semua siung bawang putih ke dalamnya. Dan berapa detik? Bawang putih berubah menjadi bawang putih yang sudah dikupas. Wow. Sudah selesai, kamu bisa membuat gambar yang sangat cantik di pizza dengan itu. Seperti hati, ide yang bagus. Dan aku akan menggunakan kentang untuk menyampaikan emosiku. Kegembiraan. Maksudku, aku akan mengambar wajah tersenyum kecil yang lucu. Wajah tersenyum jauh lebih baik daripada hati. Tidak mungkin, kamu hanya mengulang-ulang setelahku. Tidak ada yang bisa mematakan hati bawang putihku. Sekarang kamu harus memakan jantung itu. Oh, bagaimana aku makannya? Jantung yang begitu indah. Aku selalu malas, waktu roda hukuman. Ya ampun, aku tidak beruntung sama sekali. Tidak hanya makan pizza bawang putih, tapi juga membuatnya menjadi smoothie dalam blender. Kalian memiliki blender, jadi kamu beruntung. Aku bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Aku pikir itu adalah sesuatu yang jahat. Itulah yang akan kita temukan. Ayolah. Jika aku muntah, itu akan menjadi kesalahan Mila. Dan cabaran ini pasti akan membuat aku muntah. Ya betul, ini benar-benar terlihat menjijikan. Mulutku terasa seperti tong sampah. Aku tidak akan bertahan lama dengan aroma itu. Oh, tapi bukan berarti aku harus mencium baunya. Oh, pegang aku, aku jatuh. Oh tidak, bawang putih bahkan merusak Mila. Betapa mengerikan. Aku di sini, aku baik-baik saja. Wow, aku bahkan mendapatkan ketang goreng di wajahku. Keren. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah. Nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat. Sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat. Tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya. Dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi. Dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan. Mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana. Namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan butuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah. Matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling sukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake, nenek. Mereka terlihat sederhana, namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa. Tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan. Ternyata, sekecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yee, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei, nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah. Nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali. Aku juga bisa. Ini dia. Ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Ya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh, betul. Itu luar biasa. Berkesan? Kamu bertaruh. Hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei, anak muda. Lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa memuguhinya. Kelebaran yang bagus. Sebentar. Nenek, lihat. Aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh, tidak. Dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan dinan seperti itu. Aku tak apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan berapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan ini kaya kau sebut garnish, Nek. Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai. Sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia. Ambil bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu apa bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steak Nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak Nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang. Yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim. Tentu saja Nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Indah sekali aku akan memotong es krim. Seren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda. Jangan melempar makannya di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu, aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi selangi dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit remon. Rasa asam lemot sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun min dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya. Dalam mangkok. Dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permeskitul selangi. Sedotan gula kecantikan. Dan biskuit oreo. Wow, Nenek. Mau ke kamu mengizinkanku? Tidak. Terima kasih. Sekarang aku akan menurunkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah, iya begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim. Mana yang paling disukai si anak? Es krim warna-warni. Sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis. Sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asap. Dia tidak ingin mencicipinya. Hmm, potongan es krim dalam sirup coklat. Pernah-pernah tidak menggugah selera. Tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim, saudaramu. Krim kocok, pipa gulas, kitos, dan... Wow. Eh, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, doki. Nenek, nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua. Mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Perancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu. Ada adonan croissant yang enak. Ya, tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. Satu, lalu, dua, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali ke pemakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Perancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Perancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Perancis. Kakak, Adi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia mengulangi adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku, aku punya ide. Masukkan nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu lakukan itu? Oh, saatnya mengulakan croissant. Ah, betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andi itu kebakat. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berterbawa suasana dengan nutella, sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masang. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu nuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan tamburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap. Kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Ah, sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shorted. Buatan dari koki dan dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya, koki. Terima kasih. Kita. Oh, apa ini? Semoga ada sesuatu yang enak. Oh iya, ini adalah bom. Berinding sebelum dia beradak. Oh, sepertinya itu rusak. Ada yang salah? Aku tahu. Ini bom yang manis. Oh iya, ini sangat lezat. Rasanya benar-benar eksplosif. Wow. Aku tidak bisa berhenti. Aku mau lagi dan lagi. Aku mau nyobain juga. Tidak, ini semua milikku. Wow, apa kamu makan secepat itu? Bagian terakhir yang tersisa. Ini pertama kalinya aku makan stopwatch. Dan itu sangat enak. Aku sarankan semua orang mencobanya. Tunggu, suara apa itu? Datang dari sana. Apa itu? Itu bom beneran. Tidak. Kita harus berlindung. Ah, tolong. Apa yang terjadi? Oh, lihat. Halo, aku mendengar bantuan. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Aku punya kaset khusus. Seperti ini, sekarang kalian aman. Aku ingin tahu seberapa cepat dia akan meledak. Tidak jelas. Tapi kita harus cepat. Aku akan menelannya. Dan akan menghancurkannya. Sepertinya aku salah. Kalau gitu, aku mau harus pergi. Bye. Oh, dia sangat tinggi. Mary, apa yang kita lakukan dengan bom itu? Jangan panik. Aku punya rencana. Ini yang kita butuhkan. Mary, ini tidak akan membantu. Baiklah. Ayam ini? Itu juga tidak. Kamu tidak akan senang. Bagaimana dengan ini? Tidak. Bawa dia pergi cepat. Kamu sangat membosankan. Oh, aku tahu. Ini pasti cocok. Kita harus memotong kawat dengan mereka. Itu ide bagus. Wow, ada banyak banget kabel. Dari mana harus dipotong? Mungkin yang biru. Mary, cepatkan. Oh, kita diselamatkan. Aku yang menyelamatkan kita. Oh tidak, waktunya masih berjalan. Aduh. Oh ya, sekarang semua tertutup coklat. Bagus. Ya, aku juga. Siapa di antara kita yang makan lebih banyak coklat? Aku pasti menang. Satu, dan satu lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Itu tadi keren banget. Ayo, kita buka. Wow, aku bahagia banget. Ini iPhone baru. Wow, aku juga. Ini adalah hadiah terbaik. Kita punya dua iPhone yang sama. Aku tidak tahu. Lalu aku akan memeriksa. Oh, ini sangat pas di tangan. Dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Tapi kenapa tidak bekerja? Ada yang salah di sini. Oh ya, ini iPhone coklat. Aku belum pernah mencoba ini. Jika kamu punya coklat, jadi aku punya yang asli. Bagus. Saatnya untuk foto selfie. Ya, ini yang hebat. Senyum. Menjauhlah kamu merusak ini. Nah, itu lebih baik. Tunggu. Balas dan ku akan sangat kejam. Udah. Aku sangat manis. Ah, tolong. Tidak, iPhone ku. Itu yang kamu dapatkan. Kamu yang membuatku takut. Ups. Mana iPhone coklatku? Kalau saja semuanya bagus saja dengan dia. Oh tidak, ponsel baruku. Untuk apa ini? Aku tidak bisa selfie lagi. Ah, aku punya ide. Mary. Apa yang kamu inginkan? Ayo kita beralih telpon. Oh, baiklah. Beri aku milikmu dan kamu ambil milikku. Oh tidak. Apa ini? Ini rusak. Chelsea, kamu menipuku. Apa? Dia juga makan iPhone coklatku. Kembalikan. Aku tidak mau ini. Hanya ada sepotong yang tersisa. Oh, sayang sekali. Oh, ada pengisi coklat. Aku ragu itu akan membantu. Tapi aku bisa mencobanya. Wow. Sekarang aku bisa makan iPhone tanpa henti. Oh, Mary beruntung. Iring diam-diam. Ini pasti enak. Mungkin aku bisa memperbaiki iPhone juga. Ini patut dicoba. Nah, kita ambil. Ah, tidak. Itu ide yang buruk. Ah, itu gaya rambut yang bagus. Kamu sangat cantik. Aku yang pertama. Wow, kejutan kinder favorit tuh. Dan masih banyak lagi. Wah, keren. Aku juga dapat. Ada enam buah. Apa? Kamu juga? Siapa yang punya coklat dan siapa yang asli? Yay, sepertinya aku beruntung. Kalau begitu, aku harus cepat. Aku akan memakannya secepat mungkin. Wow, enak banget. Wow, di dalamnya ada sesuatu kejutan. Ini dua kali lebih enak. Wow. Wow. Ya, aku mau itu juga. Itu dia. Aku punya kejutan untuk diriku sendiri. Ini manisnya. Oh, ini telur asli. Ini menjijikan. Ha, itu yang kamu dapatkan. Tidak adil. Aku harap telur berikutnya tidak akan seperti itu. Aku takut mencobanya. Oh, tidak. Ini juga kuning telur. Oh, itu terlihat mengerikan. Ini bebak terburuk. Dan aku suka di sini. Bagaimanapun, Kinder Surprise adalah yang terbaik. Ini coklat manis dan selalu ada kejutan menunggu di dalam. Wow, bola coklat. Tapi aku juga mau makan satu kejutannya lebih baik. Chelsea, bagi dikit dong. Tidak. Bagaimana kamu bisa berbagi Kinder dengan orang lain? Dia milikku. Chelsea, kamu memang pelit. Apa yang harus dilakukan? Itu dia. Aku akan mengerjain Chelsea. Mungkin dia akan mengerti bahwa dia harus berbagi dengan temannya. Nah, sekarang kamu akan tahu. Hmm, mana lagi ya? Ini dia. Ini yang kita butuhkan. Tunggu. Kenapa rasanya tidak enak? Kamu tidak suka? Nah, ini kelakuanmu. Tunggu, ambil ini. Oh, tidak. Wajahku. Itu jadi kotor. Leluconmu tidak berhasil. Oh, tidak. Kamu harus makan semua Kinder itu. Oh, tidak. Baiklah. Aku harus. Oh, tapi aku punya ide yang lebih baik. Mari kita memasak. Apa yang kamu pikirkan? Kita ambil satu telur. Oops. Ambul lagi satu di dalam wajah. Dan kita lakukan dengan semua telur. Lalu kita masak telur arak-arik yang harum. Wow, terlihat menggugas selera. Mary, boleh aku mencoba? Tidak. Telur ini hanya untukku. Eh, baiklah. Trip memasak sangat berbahaya. Oh, wow. Itu sangat tinggi. Aku punya ide. Nah, itu dia. Oh, tidak. Nah, itu sangat cocok untukmu. Telurnya hancur. Oh, tinggi. Aku tidak akan memasak lagi. Aku mau duluan. Oh, wow. Ini McDonald's. Bagus. Sekarang aku. Wow, aku juga dapat. Aku coba duluan. Coca-Cola adalah pelepas dahaga yang luar biasa. Apa? Bagaimana itu terjadi? Aku tahu. Aku punya coklat Coca-Cola. Benar. Aku suka coklat. Wow, keren. Wow, ini permen M&M. Coklat-coklat dengan permen adalah kombinasi sempurna. Aku mau itu juga. Nah, sekarang kita coba. Aduh. Tolong aku tidak basah. Jadi gimana rasa nyaman di Coca-Cola? Tidak ada yang lucu di sini. Ups, sayang sekali kamu dibiarkan tanpa cola. Aku yang tahu. Ketang goreng apa juga coklat? Oh, iya. Aku senang banget. Ketang goreng coklat tidak seperti biasanya. Aku ingin makan semuanya sekaligus. Ini luar biasa. Aku bisa makan ini selamanya. Oh, petaknya juga bisa dimakan. Apa kamu bercanda? Oh, aku mau mencoba. Oh, kamu menipuku. Oh, kamu menipuku. Ini tidak bisa dimakan. Ya, aku dibiarkan tanpa kentang dan tanpa cola. Jangan khawatir. Tahan ini. Oh, makasih banyak. Ini beneran enak. Wow, berbara beruntung dia dapat semangkuk pokor. Nick dapat lebih dikit, tapi tidak mempunyai kesel. Dan Julie kurang beruntung dia cuma dapat satu. Julie yang mulai. Aku punya ide. Di mana pinsetku? Nah, ini yang dibutuhkan. Itu sangat cepat dan lezat. Keren. Aku berikutnya. Sekarang aku akan membuat pokor ini dengan cepat. Nick, kamu tidak bilang kamu adalah koki? Tuliskan resepnya, ambil wajan, dan tuakkan pokor ke dalamnya. Kita tunggu sebentar dan nikmatilah. Wow, itu adalah ledakan. Hati-hati semuanya. Oh, Nick, itu sangat luar biasa. Aku punya cara sendiri untuk membuat popcorn. Campurkan cola dengan sauce Tabasco dan biarkan sahabatmu minum. Apa? Kenapa ini jadi banget pedas? Itu yang aku butuhkan. Terima kasih, Nick. Aduh, panas. Ini sangat lezat. Wow, banyak banget mata gambar yang didapat Barbara dan Nick. Tapi Julie cuma punya satu. Oh, sangat sedikit. Haha, pecundang. Nick, kalau kamu tidak menyadari, Julie sedang tidak ingin disanda. Jadi, ambil itu. Untuk apa semua ini? Tapi aku sangat beruntung. Aku harus membalasmu. Nick, apa yang kamu pikirkan? Peras saus tomat di matamu? Tuh, itu mengerikan. Julie, jika kamu mau, kamu bisa makan mataku. Apa? Itu beneran matamu? Ya, ambillah. Hah, jauhkan dia dariku. Barbara, hati-hati. Kamu mau makan mata, Nick. Aku akan menyelamatkanmu. Hati-hati. Oh, campur kopi yang menyeretkan di pagi hari. Apa? Mata? Oh, tidak. Dan sekalian pocak banget. Sekarang giliranku. Hmm, sangat lezat. Aku siap makan ini selamanya. Oh, itu langsung makan yang hebat. Sekarang giliranku. Aktifkan mode turbo. Ini enak banget. Wow, Nick. Kamu makan semuanya sekaligus. Jika kamu berbagi dengan temanmu. Itu kecil banget. Ayolah. Tidak, mereka milikku. Nick, kamu tidak bisa makan sebanyak itu sekaligus. Selamat. Sekarang kamu bisa melihat semuanya. Aku tidak mau makan sebanyak itu. Jauhkan mereka dariku. Cuma satu. Aku bisa mengatasinya. Apa ini? Ayo, semuanya kamu pasti bisa. Aku mau duluan. Barbara, itu biji. Kamu tidak harus memakannya. Tapi itu harus ditanam. Ah, itu dia. Barbara, perhatikan di mana kamu melempar. Sekarang aku akan makan mananamu. Tumbullah. Kenapa ini tidak berhasil? Barbara, kamu harus menunggu sebentar. Beri aja waktu untuk tumbuh. Aku akan mulai duluan. Yang penting makan dengan cepat agar tidak merasakan rasanya. Uh, sungguh kacau. Aku harus menghilangkan rasanya secepat mungkin. Ini yang aku butuhkan. Aku mau pinjam. Aku harus menyerami bungaku. Oh, ayo tumbuh. Lumpah bumi. Ayo sembunyi. Jangan takut. Itu hanya berni Barbara yang bertunas. Sekarang dia punya brokoli sendiri. Come on! Hahaha. Oh, tidak. Itu menjijikan. Aku benci brokoli. Oh, ini mengerikan. Barbara, kamu harus mandi. Dan kamu harus makan brokoli. Tidak, tidak brokoli. Aku punya ide bagaimana menyikirkannya. Lihat, ada gurita. Julie, kamu tahu semua penjahat cepat atau lambat akan dihukum. Apalagi Nick sudah menyiapkan semuanya. Hmm, itu enak. Sekarang kamu harus makan lebih banyak. Oh, tidak. Ini kacau banget. Lain kali jangan curang. Wah, kentang goreng. Semua orang sebersemangat. Lagi pula, ini sangat enak. Tapi tidak. Julie agak kurang beruntung. Dia cuma punya satu kentang kecil. Hmm, lezatnya. Tapi sangat sedikit. Aku mau lagi. Sekarang giliranku. Barbara, pinjamkan aku sedikit. Apa? Ayo, satu aja. Baiklah. Ini ambil. Haha, kamu percaya? Tunggu. Aku akan mengatur ini untukmu. Julie membuat saus berbara sangat pedas dan sangat lijam. Ah, panas. Aduh pedasnya. Untuk apa ini? Itu yang kamu butuhkan. Barbara, kamu harus menenangkan diri. Tapi bukan dengan kecap. Kamu lebih baik. Baiklah. Aku punya cukup saus tomat. Nick, perhatikan kentangmu atau kamu tidak akan punya sisanya. Apa? Hmm, sangat enak. Makasih banyak. Kamu makan semuanya. Itu yang kamu ambil. Nick, jangan hangatir lain kali kamu akan lebih berhati-hati. Oh, paket besar Pringles? Itu keberuntung, Nick. Dan Barbara punya segunung. Luar biasa. Dan Julie cuma punya satu. Dan sangat kecil. Come on! Sekarang kita akan merbaikinya. Nah, itu lebih baik. Hmm, enaknya. Nick, kenapa diem aja? Apa? Ini tidak mau dibuka. Hati-hati, jangan patahkan gigimu. Sepertinya kamu tidak akan dapat Pringles. Oh, hati-hati. Jangan potong kami. Sekarang aku akan membukanya. Lihat. Nick, buka mulutmu lebar-lebar. Keripiknya terbang ke arahmu. Akhirnya. Oh, ini enak banget. Hati-hati, ada yang turun. Aduh. Haha, kamu baik-baik saja. Baiklah, tinggalkan dia. Aku akan mulai makan keripik yang lezat untuk saat ini. Oh, Barbara punya langsung makan yang luar biasa. Hati-hati, perhatikan di mana kamu membuangnya. Apa yang aku lewatkan? Nick, lebih baik kamu di sana aja. Barbara mau ngebom di sini. Julie, awas. Kalinya aku tidak akan jatuh. Oh, aku kena lagi. Hati-hati dengan runtuhannya. Barbara, hati-hati dengan menaramu. Aha. Itu berhasil. Apa yang terjadi? Julie, kamu beruntung lagi. Hanya satu hal. Tidak. Tidak seperti ini. Dia punya sepiling penuh skittles. Oh, dan Barbara dapat satu set semua warna. Hanya satu dan sangat kecil. Haha. Diam, aku punya ide. Julie, aku tidak yakin apa ini akan berhasil. Tapi kamu bisa mencobanya. Ayo. Oh, wow. Ini keren abis. Itu lebih baik. Wow. Hmm, lezatnya. Aku siap untuk makan satu skittles selamanya. Keren. Nick, gidenanmu. Lihat bagaimana aku bisa melakukannya. Wow, kamu penuh kejutan. Tapi kamu perlu berlatih sedikit lagi. Oh, tidak skittlesku. Tapi aku tahu siapa yang punya lebih banyak. Nick sepertinya Barbara tidak akan menyukai idemu. Yang penting dia tidak menyadarinya. Lepas tangan. Aduh. Ini semua milikku. Tersaah apa yang harus aku mulai? Ini atau yang ini? Tidak. Aku ingin yang ini. Aku tidak bisa memutuskan. Ini sangat sulit. Wah, itu dia. Apa itu? Loterian untuk membantuku memilih warna. Ayo kita buka. Kesini. Ini yang dibutuhkan. Hijau. Mari kita mulai. Oke. Wah, enaknya. Aku suka skittles. Aku ingin mencoba semua rasa. Pohon lezatnya. Menarik apa yang ada di sini. Apa itu? Oh, wow. Wow. Ini adalah permain skittles raksasa. Ini sangat besar dan mungkin sangat lezat. Itu benar. Sangat lezat. Oh, dan ada kejutan di sana. Angkat tanganmu ada cukup untuk semua orang. Oh, Twix. Ini enak. Apa? Oke. Orang-orang tidak sabar untuk mulai tantangan. Aku yang pertama. Kamu bisa lebih hati-hati. Aku punya ide. Hati-hati. Julie. Kamu akan memotong semua orang. Sini siap. Oops. Enaknya. Aku bisa makan ini selamanya. Julie, kamu sangat berantakan. Saatnya kamu mandi. Aku berikutnya. Wow. Kamu melepas bungkusnya begitu cepat. Ini sangat lezat. Tapi ada sesuatu yang salah. Susu hangat adalah yang aku butuhkan. Wow. Wow. Ini jadi semuti yang asli. Cool. Kombinasi yang sangat sempurna. Sekarang aku. Kamu punya dinding Twix. Dan sekarang aku akan membangunnya kembali. Di mana bahan bangunanku? Nah, Nutella. Ini yang aku butuhkan. Aku membangun gedung pencakar langit Twix yang sebenarnya. Nekamu seharusnya tidak meninggalkan temanmu sendirian dengan Twix. Ah, apa yang terjadi? Tidak. Nekamu baik-baik saja. Iya, untung aku pakai helm. Mencari kembali. Mencari kembali. Mencari kembali. Mencari kembali 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 kembali.